Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semoga dalam Tetap dalam curahan Rahmatullah s.w.t Serta kita diberikan ilmu yang bermanfaat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Maksudu minanikah Apa tujuan daripada Pernikahan Al-Maksud Minhu al-Simna Ubil mar'ati al-jamilati Tujuan daripada pernikahan itu Bersenang-senang dengan perempuan Yang cantik Dalam jalur halal Kemudian Menjaga mata Dari apa yang tidak dihalalkan Untuk dilihat Kemudian Tujuan daripada pernikahan yang ketiga Adalah Anak yang soleh yang dapat mendoakan Kepada orang tuanya Berapa Rukun daripada pernikahan Arkanun nikah Kom satu Rukun daripada pernikahan itu ada lima Yang pertama Mempelai laki-laki Yang kedua mempelai perempuan Yang ketiga wali Yang keempat syahidani Dua saksi Yang kelima adalah sigot Berapa syarat Seseorang itu bisa menjadi Mempelai laki-laki Ataupun Pengantin laki-laki Yang pertama Syurut Seseorang itu bisa menjadi Mempelai laki-laki Itu ada lima Ayaku nazakaron Yakinan Dia itu harus laki-laki yang murni Yang diyakini sebagai laki-lakinya Harus Seorang mempelai laki-laki itu Harus ditentukan Mana orang yang akan dinikahinya Kemudian Yang dinikahi itu Bukan orang yang Dan bukan Saudara kandung Daripada Mempelai perempuannya Dan seorang Mempelai laki-laki itu Tidak memiliki Empat istri Kalau dia tidak Kalau dia mempunyai Empat istri Tidak boleh Menjadi mempelai Laki-laki lagi Apabila Laki-laki itu Merupakan Orang yang merdeka Dan Batasan Empat itu Bagi seorang Yang merdeka Tapi kalau seorang Yang budak Maka dua Tidak diperbolehkan Layus tarotu Tidak disaratkan Untuk Memudahkan Seorang laki-laki Dalam Ongkos pernikahan Karena Firmannya Allah Ta'ala Iyaku Nufukura'a Yuhni Himullah Mifadli Apabila Apabila Kalian itu Orang-orang Yang Miskin Yuhni Himullah Mifadli Maka Allah Akan Mengkayakan Dari Karunianya Tetapi Atau Pengantin Perempuan Itu ada Lima Yang pertama Harus Perempuan Yang jelas-jelas Perempuannya Yang kedua Harus Ditentukan Orangnya Yang ketiga Bukan orang yang Sedang memakai Pakaian Ihram Atau orang yang Ihram Baik haji Ataupun Umroh Dan bukan Saudara Kandung Daripada Mempelai Laki-laki Tidak Dalam Perempuan itu Yang dinekahi Itu bukan Dalam Masa Nidah Ataupun Masih Dalam Pernikahan Ikatan Pernikahan Dengan Orang Lain Tanbih Al-Muhrim Bidom Bacaan Muhrim Dengan Membaca Domah Mimnya Dan membaca Dan membaca Dan membaca Dan membaca Yang artinya Itu Seseorang Yang Ihram Dalam Haji Ataupun Umroh Sedangkan Bacaan Mahrum Dengan Bacaan Sukun Bifat Mim Dengan Baca Fath Mim Sukun H Dan Fath Mahrum Yaitu Seseorang Yang diharamkan Untuk Dinekahi Sebab Adanya Nasab Ataupun Satu Susuan Ataupun Mertua Berapa Sarat Daripada Wali Syurutul Wali Khumsatun Sarat Daripada Wali Itu Ada Lima Ayakuna Zakaron Musliman Wayakuna Adilan Wayakuna Akilan Wayakuna Balikun Wayakuna Muhtaron Sarat Daripada Wali Itu Ada Lima Yang pertama Laki-laki Yang Muslim Yang kedua Adil Yang ketiga Berakal Yang keempat Balik Yang kelima Adalah Tidak Dipaksa Manil Wali Siapa Itu Wali Al-Wali Abu Mar'ah Yang dijadikan Wali Adalah Bapak Daripada Perempuan Itu Fajaduha Apabila Tidak Ada Baru Embahnya Fahuhha Apabila Tidak Ada Embahnya Maka Saudara Daripada Mar'ah Minal Abi Yang Satu Satu Kandung Minal Abi Wal'um Yang Saudara Kandung Yang Bapak Dan Ibunya Sama Fahuhha Minal Abi Kalau Tidak Ada Sedara Yang Masih Satu Bapak Fah Banuh Maka Anak Anak Daripada Keduanya Gazalik Fa'am Muha Begitu Juga Paman Daripada Mar'ah Li Abawa Ini Bagi Ya Kalau Tidak Ada Gimana Ya Ya Paman Dari Kedua Bapak Dari Bapak Dan Ibunya Maksudnya Soma Li Abin Kemudian Bapak Soma Banuh Kemudian Anak Anak Daripada Keduanya Kedua Soma Hakim Kemudian Hakim Kalau Tidak Ada Semuanya Baru Hakim Tidak Boleh Menjadi Wali Seseorang Yang Secara Nasab Lebih Jauh Ketika Masih Ada Yang Lebih Dekat Tanbi Diperbolehkan Menjadi Wali Diperbolehkan Bagi Seorang Wali Mewakilkan Memberikan Ayat Menjadi Wali Dirinya Sendiri Maksudnya Gimana Diperbolehkan Seorang Wali Mewalikan Dengan Diri Sendirinya Gimana Intinya Seorang Wali Boleh Menjadi Wali Dalam Pernikahan Dirinya Sendiri Atau Diperbolehkan Juga Seseorang Itu Mewakilkan Kualiannya Miman Itasofa Bisifatil Wilayah Dengan Seseorang Yang Bisa Disifati Kualiannya Kam Syurutu Syahidaini Berapa Syarat Daripada Dua Saksi Syurutuhuma Kasyurutil Wali Syarat Daripada Syahidain Itu Seperti Halnya Syaratnya Wali Kecuali Mereka Sesungguhnya Mereka Disaratkan Harus Orang Yang Bisa Mendengar Dan Melihat Dan Yustarotufil Wali Dan Tidak Disaratkan Bagi Seorang Wali Itu Harus Samian Basiron Bisa Melihat Dan Mendengar Tapi Kalau Seorang Syahidain Itu Disaratkan Harus Samian Basiron Maka Diperbolehkan Dalam Wali Itu Orang Yang Buta Dan Tuli Tan Bih Yustarotulikul Ayakuna Natikon Wayakuna Hurron Dan Disaratkan Bagi Wali Itu Harus Natikon Orang Yang Berakal Wayakuna Hurron Dan Harus Orang Yang Mampu Hurron Orang Yang Merdeka Masihot Apa itu Syihot Syihot Hialijab Walqabul Yang Dinamakan Syihot Itu Ada Ijab Ada Qabul Falijab Kowlul Wali Angkah Tuka Binti Fulana Bimah Rin Riala Ini Masalah Yang Dinamakan Ijab Yaitu Ucapan Seorang Wali Angkah Tuka Saya Menikahkan Kamu Binti Fulana Dengan Anak Perempuannya Fulan Dengan Mahar Dua Rial Contohnya Walqabul Kowlul Zouji Kowlul Nikah Bil Mah Rial Madhkur Sedangkan Yang Dinamak Kowlul Itu Ucapan Seorang Suami Seorang Pengantin Pria Mengatakan Kowlul Nikah Bil Mah Rial Madhkur Saya Menerima Nikahnya Dengan Mahar Yang Telah Disebutkan Kam Syurut Ijab Berapa Syarat Daripada Ijab Mungkin Cukup Sekian Dari Kami Jika Ada Keselahan Kata Terjemah Ataupun Penjelasan Silahkan Kirim Masukkan Dalam Kolom Komentar Atau Masuk Kedalam Grup Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami 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 Selamat menikmati